Muhammad Aldi warga Dusun Manis Desa Laweyan, Kecamatan Sumberasih, Probolinggo, Jawa Timur, terbaring lemas di puskesmas Sukapura pada selasa siang. Dada kiri pelajar 17 tahun ini dibacok oleh kawanan begal di jalur wisata Gunung Bromo. Adapun teman korban bernama Farida berusia 17 tahun tidak terluka. Peristiwa itu bermula saat korban bersama teman perempuannya menuju kawasan wisata alam Gunung Bromo. Ketika berhenti di sekitar TKP, 4 orang berboncengan menggunakan 2 sepeda motor datang menghampiri. Tiba-tiba tersangka pelaku mengacungkan celurit dan meminta sepeda motor korban. Korban sempat melawan yang membuatnya terkena sabetan celurit salah satu tersangka pelaku. Sementara itu, satu motor pelaku ditinggal di TKP karena ban yang bocor. Kasus ini sudah ditangani Polsek Sukapura dan berkoordinasi dengan Polsek lain di wilayah Probolinggo yang dimungkinkan menjadi lintasan pelarian tersangka. Sementara sekarang sebagian angkota dibantu masyarakat itu masih melakukan pengejaran penyisiran karena dia tinggalkan sepeda motor, karena dikejar, diperkirakan pelaku bukan orang daerah sini karena dia nggak tahu jalan sehingga ditinggal dia turun ke juran. Jadi di sana masih ada angkota bersama masyarakat masih melakukan penyisiran. Polisi masih terus melakukan pengejaran ke tengah hutan dan diharapkan tersangka segera menyerahkan diri ke kantor polisi terdekat. Irsa Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur